Intro Selamat malam pemirsa program Maluku Antarnusa edisi hari ini Rabu 11 Oktober 2017 kembali menjumpai Anda Bersama saya Juan Sakwarela Sejumlah berita menarik dapat Anda simak malam ini Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk menyimak berita utamanya Intro Negeri Tamilau 3 tahun tidak disuntuh dana desa Radikalisme muncul karena ketidakadilan Intro Selamat tim redaksi Maluku Antarnusa juga telah menyiapkan sejumlah topik menarik Yang dapat Anda simak malam ini Kini kita ikuti berita Maluku Antarnusa selengkapnya Intro Tempatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah hingga memasuki tahun ketiga belum menerima dana desa Pemerintah negeri Tamilau berharap Pemda Maluku Tengah segera mencairkan anggaran dana desa tersebut Untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat negeri Tamilau Masyarakat dan negeri Tamilau terus mempertanyakan kebijakan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Yang sudah 3 tahun belum mencairkan dana desa milik negeri Tamilau Pemerintah negeri telah berupaya dan berusaha melakukan permohonan melalui Dinas Pemberdayaan Kabupaten Namun hingga kini hak masyarakat itu belum juga dicairkan Negeri yang paling tertinggal dan katung sendiri pun menyatakan bahwa Katung masyarakat negeri Tamilau kayak seakan-akan bukan masyarakat negara Republik Indonesia Sibukatnya pernah disentuh oleh dana-dana desa, disentuh oleh negara Kenapa kita punya dana-dana ini tidak keluar? Jawaban dari kita itu kita sudah berusaha tapi selama ini ada yang keluar Wailisa berharap pencairan dana desa tidak berhubungan dengan masalah lain yang bersifat pribadi Jika dana desa tidak dikucurkan akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa yang bersengkutan Wailisa berharap pemerintah Kabupaten Maluku Tengah segera mencairkan dana desa dan alokasi dana desa bagi negeri Tamilau Sehingga program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa berjalan sesuai dengan rencana Raja negeri Tamilau Soekardi Tomagola mengatakan tidak dikucurkannya dana desa dan alokasi dana desa bagi negeri Tamilau Sejak tahun 2015 sangat menghambat pembangunan dan program pemberdayaan di negeri tersebut Masyarakat Tamilau selalu mempertanyakan dan menekan kami pemerintah desa Tapi kami pemerintah desa juga sudah upaya lewat pemerintah daerah Tapi dalam hal ini kan semua akan berpulang kepada pemerintah daerah Tomagola berharap pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati dapat memperhatikan hal ini Untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sebab negeri Tamilau juga ingin maju seperti negeri-negeri lain di Maluku Dari Masohi Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan Masyarakat Nusa Laut Maluku Tengah mendesak Bupati Tuasikal Abuwa Mencopot camat Nusa Laut dari jabatannya Karena terindikasi melakukan penyelewengan terhadap beras prasejahtera di wilayah mereka Hingga Oktober 2017 warga masyarakat di kecematan itu baru satu kali menerima beras prasejahtera Pada tanggal 2 Oktober lalu Masyarakat Nusa Laut Kabupaten Maluku Tengah mendesak Bupati Tuasikal Abuwa Untuk mencopot camat Nusa Laut dari jabatannya Karena nilai telah melakukan penyelewengan terhadap beras prasejahtera tahun 2017 Tercatat selama tahun ini masyarakat di kecematan itu baru menerima jatah beras prasejahtera dari pemerintah sebanyak satu kali Itu pun baru direalisasikan pada tanggal 2 Oktober lalu Terkait indikasi penyelewengan itu Masyarakat Nusa Laut meminta pihak penyidik kejasaan tinggi Maluku Dan pihak pendegak hukum lainnya Untuk mengusut tuntas persoalan tersebut Sekaligus mempertanyakan alasan camat Atas keterlambatan penyaluran beras prasejahtera tersebut Dan ini tersenduri tersebut Laluan ini dikejutnya Dari gantuan segalanya Dari gantuan Lord Dan pihak penyidik yang saya belikan Dari gantuan pengurus Dan pihak penyidik yang saya belikan Dan pihak penyidik Bersama penyidik Dan pihak penyidik Dan pihak penyidik Dan pihak penyidik Desakan Pecopotan Camat Musalaut dari jabatannya oleh Bupati Tua Sikal Abwa merupakan langkah tepat untuk meminimalisir potensi serupa di kemudian hari sekaligus sebagai efek cerah terhadap oknum camat yang telah melakukan pelanggaran hukum sehingga masyarakat tidak sampai dirugikan. Abu Sahubawa, Jondralah Halo, Melaporkan Radikalisme dan terorisme muncul karena adanya ketidakadilan pembangunan di berbagai bidang. Empat pilar bangsa harus terus digemakan bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan anggota DPDRI asal Maluku, John Piris, saat melakukan jaring aspirasi masyarakat dengan gerakan mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Ambon, belum lama ini di Ambon. Piris mengatakan berbagai permasalahan bangsa timbul karena terjadinya kesenjangan sosial, kasus korupsi yang melibatkan para pemangku kepentingan dan pembangunan yang tidak merata di beberapa daerah. Hal itu menyebabkan muncul benih-benih terorisme dan radikalisme. Bisa demokrasi itu mengembangkan supaya orang tidak menjadi radikal. Pembangunan yang merata di seluruh dunia, itu sudah harus dibuas di demokratisme, supaya jangan sampai daerah madu dan daerah yang tertinggal. Itu benih-benih terorisme dan radikalisme bisa mencoba. Mereka bisa melakukan keragaman itu siang, beragaman itu. Beragaman masukan yang disampaikan para pemuda GMKI Cabang Ambon dalam kegiatan jaring aspirasi masyarakat oleh DPDRI ini, salah satunya mereka meminta adanya penegakan hukum yang adil bagi pelaku-pelaku korupsi. Tindakan hukum sebaiknya tidak tebang pilih, tetapi betul-betul diterapkan bagi pelaku-pelaku kejahatan. Kita agama, berbeda suku, agama, ras dan golongan, tapi kita harus tetap salah. Ini berbicara soal negara kesatuan Republik Indonesia, ini dasar. Jadi kita tidak harus memandang bahwa mereka itu dari latar belakang apa, tetapi berjermin dari itu semua kita dari kita yang satu, yang harus membangun negara ini, melihat keterbelakangan apapun yang terjadi, itu keragaman kita. Empat pilar bangsa yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka, Tunggal Ika, dan NKRI harus terus digemakan, mulai dari kalangan pejabat sampai di tingkat masyarakat umum, agar kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga. Krisin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Sejak pembukaan hingga hari ini, baru tiga partai politik yang mendaftar di KPU Kota Ambon sebagai calon peserta pemilihan umum 2019. Komisioner KPU Kota Ambon mengingatkan pengurus parpol memperhatikan batas waktu pendaftaran yang semakin dekat. Komisi Pemilihan Umum telah membuka pendaftaran calon peserta pemilihan umum 2019 sejak tanggal 3 hingga 16 Oktober 2017 mendatang. Koordinator Divisi Hukum KPU Kota Ambon Muhammad Sadek Fuad mengemukakan, sesuai aturan, semua partai politik wajib melakukan pendaftaran di KPU jika ingin menjadi peserta pemilihan umum. Sesuai data KPU Kota Ambon hingga hari ke-9 selasa 11 Oktober, baru tiga partai yang mendaftar. Tiga partai yang mendaftar itu yakni Partai Perindo, Parti Solidaritas Indonesia, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Fuad mengingatkan pengurus partai politik memperhatikan batas waktu pendaftaran yang semakin dekat. Waktu yang ditentukan cuma tanggal 3 sampai dengan tanggal 16 nanti. Sehingga waktu ini perlu dimaksimalkan benar dan baik karena tidak semudah dan tidak segampang yang kita pikirkan. Karena semuanya sekarang berbasis sistem dan kesesuaian dokumen ini harus benar-benar dilihat. Nah, kami harapkan pada partai politik untuk memaksimalkan waktu dan kemudian memaksimalkan penghubung. Penghubung yang telah dimandatkan oleh partai politik sehingga koordinasi berkaitan hal-hal teknis dan kesiapan dokumen bisa dipersiapkan dengan baik sehingga ketika memasukkan dokumen ke kami, hal-hal teknis itu sudah bisa dimengerti dan dipahami. Menurut Fuad, tanggal 17 Oktober nanti akan dilanjutkan dengan penelitian administrasi. Bila dalam penelitian itu ditemukan administrasi yang kurang lengkap akan dikembalikan kepada parpol untuk melakukan perbaikan sebelum verifikasi faktual. Devi Bin Umar, Hamzatomiya, melaporkan. Penyerapan anggaran pembangunan di Maluku sampai dengan 31 September 2017 telah mencapai 53 persen. Angka yang dicapai Maluku itu masih di atas rata-rata nasional dan dianggap baik. Realisasi penyerapan anggaran pembangunan di Maluku tahun 2017 hingga 31 September telah mencapai 53 persen lebih. Angka tersebut masih di atas rata-rata nasional dan dikategorikan baik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Set Dal Maluku, Jamaluddin Masuku, kepada wartawan Rabu Pagi. Menurut Masuku, realisasi anggaran pembangunan di Maluku sampai saat ini juga masih terkendala dengan cuaca. Akibatnya, realisasi penyerapan anggaran untuk pembangunan fisik di sektor kePUan dan perhubungan masih belum maksimal. Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong dan berkoordinasi dengan SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku agar dapat memanfaatkan anggaran pembangunan yang telah dialokasikan sesuai jadwal dan target. Hal itu penting agar di penghujung tahun, realisasi anggaran pembangunan di Maluku dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah koordinasi yang saya disini saya berkumpulkan oleh administrasi dan pejabat penghubung teprak melakukan koordinasi dengan tiap-tiap SKPD. Terkait dengan SKPD yang terlambat, kita buat surat aset datang dan untuk segera masukkan laporan. Sampai sejauh ini, tadi kita cek juga dengan tempat penyakit operator, sudah 53 koma untuk September. Mudah-mudahan nanti Oktober ini kan diinginkan. Nah kita harapkan nanti pada saat sampai dengan tahun anggaran berakhir, ya bisa mencetak selesai. Realisasi mungkin lebih tinggi daripada tahun kemarin. Jadi kita optimis. Melihat kondisi cuaca di Maluku yang kini sudah mulai memasuki musim panas, Masuku sangat optimis, realisasi anggaran pembangunan di Maluku di akhir tahun nanti akan terrealisasi sesuai target yakni 90% lebih. Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan. DPRD adalah lembaga penting dan kontroversial. Gubernur Lemhanas Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo menegaskan hal itu dalam silaturahmi antara peserta pendidikan SSDN PPSA Angkatan 21 dengan DPRD Maluku di Ambon. Gubernur Lemhanas Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo menegaskan DPRD adalah lembaga penting dan kontroversial. Agus Wijoyo menguraikan kontroversialnya lembaga DPRD karena anggotanya dipilih oleh rakyat dan perannya untuk menyerap aspirasi rakyat. Akan tetapi dalam aktivitas yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakili justru seringkali malah sebaliknya. Hal itulah yang dianggap Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo adalah lembaga yang penting dan kontroversial. Kontroversial itu karena kita berada di pada masa transisi dan anggota DPRD itu sekarang dipilih langsung oleh rakyat padahal dia dicalonkan oleh partai politik terkadang kalau tidak memahami konsep ini secara mendasar maka akan terjadi pertemuan antara yang dianggap sebagai alur-alur loyalitas. Apakah saya harus loyal kepada rakyat yang telah memilih saya atau kepada partai politik yang telah mencalonkan saya atau untuk kepentingan nasional, kepentingan umum sebagai tujuan adanya fungsi kontrol pada DPRD. Itu yang saya maksudkan. Tapi kalau memang ini semua difahami, jawabannya ada. Jadi kuncinya adalah fahami sistem demokrasi, sistem politik yang ada, maka anggota DPRD akan bisa untuk menemukan jawabannya di mana posisi saya. Agus Wijoyo menyatakan lembaga yang dipimpinnya bertugas salah satunya adalah untuk pengembangan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh masyarakat termasuk anggota DPRD terutama kepada pejabat Eselon 2 dan Eselon 1. Dalam silaturahmi itu, Gubernur Lemhanas, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Agus Wijoyo, dan peserta pendidikan SSDN, PPSA, Angkatan 21, diterima Wakil Ketua DPRD Maluku, Rizad Rahakbau. Wakil Ketua DPRD Maluku, Rizad Rahakbau, mengapresiasi kehadiran peserta pendidikan SSDN, PPSA, Angkatan 21, yang menjadikan daerah ini sebagai objek kunjungannya. Boy Nahrum, Hamza melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon kembali menunda sidang penyerobotan Tanah X Hotel Anggrek dengan terdakwa Kepala Sekolah Gema 7 dan salah satu ahli waris Albatros Matulesi, Bucele Kumahua. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi akan dilanjutkan Jumat besok. Sidang penyerobotan Tanah X Hotel Anggrek dengan terdakwa Kepala Sekolah Gema 7, Bob Nusawakan, dan Bucele Kumahua, akhirnya ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon. Penundaan itu dikarenakan Majelis Hakim masih mengadili perkara lain. Kuasa hukum ahli waris muskita Chris Latu Perisa meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon harus objektif dalam memeriksa dan mengadili dua orang terdakwa. Mereka diduga telah melakukan penyerobotan tanpa hak di atas Tanah X Hotel Anggrek. Latu Perisa menyatakan ahli waris Al-Botrus Matulesi tidak berhak atas Tanah tersebut. Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Apalagi pengadilan Negeri Ambon telah menolak gugatan rekovensi keluarga Al-Botrus Matulesi. Berdasarkan keputusan itu mereka tidak berhak menguasai Tanah X Hotel Anggrek. Latu Perisa menegaskan 19 orang yang menempati Tanah X Hotel Anggrek harus dapat meninggalkan kawasan sangketa sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyerobotan dan kepemilikan tanpa hak. Bijaksana lah 19 orang ini ya. Cobalah ke pengadilan negeri atau menyuratilah ke pengadilan negeri mempertanyakan kira-kira yang benar siapa si pemilik Hotel Anggrek itu ya. Karena jujur saya harus bilang bahwa di dalam putusan pengadilan negeri yang dikuatkan oleh putusan pengadilan bahkan sampai di Mahkamah Agung itu di situ malah si kuasa hukum ini daripada Matulesi ini mengajukan rekonvensi untuk mempertegas apakah mereka ini ahli waris atau bukan. Ternyata pengadilan kemudian menolak rekonvensi itu. Jadi kita jangan membuat polmiik nanti membungungkan masyarakat yang mendiami Hotel Anggrek itu. Kuasa hukum Bob Nusawakan dan Buce Liku Mahua Samuel Weleruni optimis klinya bebas dari tuntutan jaksa. Weleruni meminta majelis hakim dapat mengedepankan fakta sidang dalam memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Fani Laitahid melaporkan. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ALFI berkomitmen memperjuangkan kepentingan anggotanya dan dunia usaha. Komitmen tersebut akan direalisasikan melalui SISLOGNAS atau Sistem Logistik Nasional. Kepentingan anggota dan dunia usaha akan diperjuangkan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ALFI. Komitmen memperjuangkan kepentingan anggota dan dunia usaha itu akan dilakukan melalui transformasi wadah pelaku bisnis ekspedisi dan angkutan barang. Masalah ini mengemuka pada pembukaan pendidikan Basic Freight Forwarding Course Angkatan Pertama yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah ALFI Provinsi Maluku. Ketua DPW ALFI Maluku HBC Raid menyatakan kegiatan yang akan berlangsung selama 10 hari dilaksanakan atas dasar nota kesepahaman antara ALFI Institut dengan pihaknya tentang pendidikan dan pelatihan. Ahmad Sugiyono selaku instruktur menyatakan kegiatan ini nantinya akan mendukung program pemerintah dalam merealisasikan tol laut. Dalam pendidikan dan pelatihan yang diikuti anggota dan pelaku bisnis jasa ekspedisi dan angkutan barang dimaksudkan pula untuk mendorong perbaikan sistem agar terwujud sistem logistik nasional SISLOGNAS. Kami dari pelaku usaha dalam hal ini yang tergabung dalam asosiasi logistik dan freight forwarding Indonesia mendukung penuh apa yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dalam hal ini adalah program tol laut. Salah satu nawacita beliau adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan kita adalah negara kepulauan dan ini tentu harus kita dukung. Nah kami dari pengusaha asosiasi logistik Indonesia berkomitmen untuk membangun semua sumber daya yang ada di Indonesia. Dalam kaitan ini tentu salah satu yang menjadi pilar daripada kepengurusan periode ini adalah peningkatan sumber daya manusia di bidang logistik. Melalui SISLOGNAS atau sistem logistik nasional nantinya akan terrealisasi perbaikan sistem yang mengedepankan harga yang lebih efektif. Boy Nahrum, Ongen Limbah, melaporkan. Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. Sitanala terus mengembangkan kualitas pendidikan walaupun minimnya sarana dan prasarana serta finansial. Hal itu diungkapkan Ketua Umum YPPK Dr. Sitanala D. Genoya dalam rapat kerja tahunan ke-15 berlangsung Senin pagi. Sebanyak 443 sekolah milik Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen YPPK Ambon yang tersebar di wilayah Maluku dan Maluku Utara terus didorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan walau minim sarana dan prasarana serta dukungan finansial. Ketua YPPK Dr. Sitanala Pendidikan JN Noya menyatakan melalui rapat kerja dapat melakukan evaluasi dalam wujudkan misi pelayanan yang berkualitas. Noya menyatakan proses perampingan dan pegambungan sejumlah sekolah ini akan dilakukan, terutamanya sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Nuskesaulia berharap lembaga pendidikan di bawah YPPK Dr. Sitanala harus bermutu dalam melahirkan anak Maluku yang berkualitas. Saat membuka raker tersebut Wakil Sinode GPM Pendeta Paulus Repiali menyatakan sejumlah guru maupun pegawai yang bertugas pada sekolah Yayasan ini mencapai seribu lebih. Untuk itu ke depan Yayasan merencana melakukan perampingan sehingga sekolah-sekolah Binaan YPPK lebih terfokus dalam peningkatan mutu pendidikannya. Pani Letahid melaporkan. Kaum perempuan di kota Ambon 50% mengalami korban pelayanan publik. Ketua Ombudsman Perwakilan Maluku Hasan Selamet menyatakan pihaknya akan menjadikan kaum perempuan menjadi pelopor pelayanan publik di Maluku. Pelayanan publik di Maluku terus dipantau oleh lembaga Ombudsman Pemantauan itu dengan mengandeng kaum perempuan di kota Ambon. Ketua Ombudsman Perwakilan Maluku Hasan Selamet menyatakan kaum perempuan kebanyakan mengalami korban pelayanan publik utamanya saat melakukan pengurusan administrasi di kantor kesehatan, sekolah maupun instansi lainnya. Selamet menyatakan pihaknya terus melakukan pemahaman tentang pelaporan penanganan masalah pelayanan publik sehingga korban terhadap pelayanan publik dapat diantisipasi. Selamet meminta apabila terjadi maladministrasi tentang pelayanan publik segera melaporkan ke Ombudsman Perwakilan Maluku. Hal itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Ombudsman. Parmas pada pagi hari ini dengan melibatkan perempuan karena perempuan merupakan mitra strategis daripada Ombudsman. Perempuan itulah yang melakukan pelayanan baik di bidang kesehatan, baik di bidang pendidikan, bahkan administrasi penduduk juga kebanyakan perempuan menjadi korban. Olehnya itu dengan kegiatan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban daripada perempuan inilah mungkin bisa pelayanan publik ke depan itu bisa lebih baik. Asisten Ombudsman Perwakilan Maluku Samuel Hutueli mengakui 50 persen pelaporan pelanggaran publik kebanyakan dari kaum perempuan. Hutueli menyatakan pelanggaran publik banyak berkaitan langsung dengan kaum perempuan. Hutueli berharap melalui pelatihan penanganan pelayanan publik dapat menghindari maladministrasi di Maluku, utamanya di kota Ambon. Paling banyak itu sekitar 50 persen ya perempuan datang melapor ke kita terkait dengan masalah pelayanan publik baik itu dari pendidikan, kesehatan, dan administrasi pendudukan. Makanya kita gaitan perempuan sebagai mitra kerja Ombudsman yang nantinya jadi jejaring Ombudsman sebagai partifasi pelayanan publik. Pelaporan terhadap korban pelayanan publik di kantor Ombudsman Perwakilan Maluku setiap tahun mengalami peningkatan. Pelaporan itu menyangkut tindak maladministrasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah di sebelas kabupaten kota di Maluku. Panile Tahit melaporkan. Ratusan mahasiswa FKIP Unpati dibekali dengan pengetahuan pengelolaan produk unggulan yang berlangsung dalam seminar nasional selasa pagi. Dewan Pakar Pendidikan Ekonomi Prof. Dr. Dwi Atmono meminta para mahasiswa dapat mewujudkan pendidikan ekonomi berbasis kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan diterapkan kepada mahasiswa FKIP Universitas Patimura Ambot. Penerapan pendidikan kewirausahaan itu berlangsung dalam seminar nasional berlangsung selasa kemarin. Wakil dekan FKIP Bidang Akademik Prof. Dr. Anak Tototi menyatakan pendidikan kewirausahaan sangat penting dalam mengembangkan produk lokal di Maluku apalagi akan dibuka blok gas masela di Maluku Barat Daya. Anak Tototi berharap para mahasiswa harus berkreasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan bukan mengejar pegawai negeri sipil. Dewan Pakar Pendidikan Ekonomi Prof. Dr. Dwi Atmono meminta mahasiswa FKIP dapat mewujudkan pendidikan ekonomi berbasis kewirausahaan. Hal itu penting meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya alam. Atmono mengakui Maluku kaya sumber daya alam namun belum dijamah sepenuhnya oleh tangan-tangan terampil. Olehnya itu para mahasiswa dapat mengambil peluang tersebut. Pani Letahid melaporkan. Ketua Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia Prof. Dr. Ritwan Amiruddin menyebutkan peningkatan kasus angka kematian ibu melahirkan per seribu kelahiran tercatat hampir 3% diantaranya akibat kawin di usia dini. Kasus angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2014 per seribu kelahiran tercatat 3% diantaranya terjadi akibat kawin di usia muda. Selain faktor tersebut, faktor pelayanan kesehatan juga ikut mempengaruhi kondisi tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia Prof. Dr. Ritwan Amiruddin pada seminar nasional yang dilaksanakan Universitas Kristen Indonesia Meluku Senin pagi kemarin. Seminar dengan tema mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para mahasiswa tentang cara hidup sehat serta menghindari risiko kawin di usia dini. Proposor Dr. Ritwan Amiruddin menyebutkan tercatat hampir 30% angka kematian di Indonesia diakibatkan karena struk dan 3% diantaranya karena kawin di usia muda. Sesara kegiatan ini adalah yang pertama adalah meningkatkan semangat minat mahasiswa yang kedua adalah bagaimana seluruh sarjana kesehatan masyarakat yang ada di kota Ambo ini dihimpun dalam Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat untuk memberikan manfaat yang sebesar-sebesarnya pada upaya perbaikan kesehatan masyarakat di kota Maluku ini. Yang menjadi prinsip daripada program kesehatan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Seingat saya pada tahun 2016 dari Kementerian Kesehatan itu dilahirkan suatu gerakan program yang namanya GERMAS, itu gerakan masyarakat hidup sehat. Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku, Dr. Cornelis Aliona menyebutkan seminar nasional yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa, terutama mahasiswa kesehatan UKIM untuk terus berinovasi, mengembangkan potensi diri bagi peningkatan kesehatan masyarakat di Maluku. Abu Sahabawa, Cak Tamayla, melaporkan. Partai Perindo secara resmi telah didaftarkan di KPU Seramagian Barat sebagai peserta pemilu 2019. KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap partai tersebut sebelum resmi ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2019. Partai Perindo adalah parpol yang pertama melakukan pendaftaran di KPU SBB. Pengurus partai tersebut datang ke KPU pukul 9 lewat 10, disambut baik oleh staf KPU SBB. KPU menerima pendaftaran parpol calon peserta pemilu 2019. Perindo adalah salah satu partai politik. Perindo adalah salah satu partai politik pendatang baru menghadapi pemilu 2019. Pendaftaran partai Perindo di KPU SBB dilakukan oleh Ketua DPD Perindo SBB, Cah Farwakano dan Elisa Maipau, selaku sekretaris DPD Perindo. Berkas pendaftaran partai Perindo diterima Ketua Devisi Hukum KPU SBB. Setna Selaturma Kina SH mengatakan seluruh partai politik harus didaftarkan ulang di KPU. Partai baru maupun lama harus didaftarkan kembali di KPU di setempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan bagi setiap parpol untuk bisa menjadi peserta pemilu tahun 2019. Pengurus partai Perindo SBB optimis partainya akan lolos menjadi peserta pemilu pada tahun 2019. Optimisme tersebut didasarkan pada kelengkapan administrasi dan kepengurusan yang tersebar pada semua tingkatan. Kita sekarang adalah sistem informasi partai politik, jadi semuanya terkoneksi dalam sistem. Jadi apa yang Bapak Ibu serahkan di sini memang juga pada saatnya sudah terkoneksi dengan di KPU KRI. Karena ter-sistem, kami di sini hanya memberikan dokumen kelengkapan administrasi. Jafar Wakano, Ketua DPD Perindo mengatakan sesuai perintah dan arahan dari DPP Ketua Umum Perindo, tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, semua harus mendaftarkan ke KPU masing-masing kota kabupaten. Pendaftaran sering kemarin itu bertepatan dengan hari hut Perindo yang ketiga. Menurutnya apabila ada kesalahan di hari pendaftaran ini, maka mereka harus berbaiki sesuai dengan undang-undang. Nomor 11 tahun 2017, bahwa persyaratan peserta pemilu 2019 difaktualkan dari jumlah penduduk di Kabupaten SBB. Dari Piro, kontributor Wahid Hukul melaporkan. Menghadapi pemilihan Gubernur Meluku, Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon mulai membentuk badan ad-hoc PPK dan PPS. Untuk itu KPU memberikan kesempatan warga kota Ambon untuk mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu. Pemilihan Gubernur Meluku dan Wakil Gubernur Meluku periode 2018-2023 akan dilaksanakan Juni tahun depan. Sehubungan dengan agenda demokrasi itu, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Ambon akan membentuk badan ad-hoc Panitia Pemilihan, Kecamatan PPK dan Panitia Pemungutan Suara PPS. Menurut anggota KPU Kota Ambon Syafruddin B. lain, badan ad-hoc yang dibentuk itu nantinya yang bertugas menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecematan dan desa. Setia PPK dan PPS nantinya terdiri dari 5 orang, sebagaimana biasanya. Dalam rekrutmen calon anggota PPK dan PPS tersebut, KPU Kota Ambon akan mengutamakan calon yang berpengalaman. KPU Kota Ambon telah melaksanakan satu tahapan di dalam PKPU nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan program jadwal itu, yaitu pembentukan badan ad-hoc PPK dan PPS. Kemarin tanggal 7 nanti sampai pada tanggal 13 toko, itu KPU telah melakukan pemberitahuan pengumuman terkait dengan pembentukan tes atau seleksi badan ad-hoc PPK dan PPS. Sehingga kami harapkan bagi warga Kota Ambon di 5 kecamatan, agar kemudian turut serta di dalam proses seleksi ini. Kami kira bahwa prosesnya masih sama seperti Pilkada kemarin, karena kami masih dalam pelaksanaan Pilgup ini masih menggunakan undang-undang yang lama, undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilgada. Oleh karena itu kami harapkan agar supaya peran serta masyarakat untuk kemudian yang berpotensi turut serta di dalam seleksi badan ad-hoc PPK dan PPS di Kota Ambon. Dijelaskan pengumuman dan formulir pendaftaran telah disebarkan ke kantor desa dan kelurahan yang ada di Kota Ambon. Sesuai jadwal, KPU akan menyelenggarakan tes tertulis pada calon PPK pada tanggal 21 Oktober mendatang. Devi Bin Umar Hamzatomiya melaporkan. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, ALFI, akan melakukan transformasi wadah pelaku bisnis. Realisasi dari transformasi wadah pelaku bisnis yang akan dilakukan berupa pendidikan dan pelatihan agar nantinya dapat memperbaiki sistem yang ada. Transformasi wadah pelaku bisnis yang dilakukan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, ALFI, dimaksudkan untuk mendorong perbaikan sistem yang ada. Hal itu dilakukan agar nantinya para pelaku bisnis dapat menerapkan sistem logistik yang maksimal dengan harga yang lebih efektif. Ketua DPW ALFI Maluku, HBC Raid, menegaskan transformasi wadah pelaku bisnis yang dilakukan pihaknya merupakah realisasi Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 49 tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi. HBC Raid menjelaskan penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi tersebut diberlakukan bagi anggota EMKL agar dapat melanjutkan izin pengganti izin EMKL menjadi izin JPT sesuai peraturan Menteri Perhubungan tersebut. Sementara Kepala Bidang Lalu Lintas Laut KSOP Ambon, Afan Tabona, menyatakan kegiatan yang dilakukan ALFI Maluku nantinya dapat mendukung program tol laut. Apa yang telah dicanangkan oleh ALFI ini, pemerintah pada prinsinya sangat mendukung, sangat mendukung, terutama untuk konevitas masalah angkutan barang. Karena mungkin dengan kehadiran terbentuknya ALFI yang tetap di sini, memberikan dampak yang positif, terutama untuk menyeimbangkan harga-harga barang di Maluku. Dalam mewujudkan hal yang diinginkan ALFI, sebagai wadah pelaku bisnis, pihaknya berharap agar koordinasi antar pemangku kepentingan dapat dilaksanakan. Boy Nahrum, Ongen Limba, melaporkan. Untuk melaksanakan program pemerintah di masyarakat dibutuhkan sinkronisasi dari atas ke bawah, salah satunya melalui peran rukun tetangga dan rukun warga. Dengannya, RT dan RW diminta proaktif memberikan pencurahan terhadap warga terkait program pemerintah, dimaksud. Program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kebobatan kota maupun provinsi, tidak dapat berjalan sendiri. Program tersebut harus mendapat dukungan semua pihak, mulai dari atas hingga ke akar rumput. Dengannya, dibutuhkan peran rukun tetangga maupun rukun warga. Di kota Ambon, kecamatan Nusaniwe, Kelurahan Wanitu, sore tadi dilakukan pelantikan terhadap 27 RT dan perangkatnya, serta 6 rukun warga. Pelantikan dilakukan Lurah Wainitu Marvin Niki Yulu. Niki Yulu berharap seluruh RT dan perangkatnya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap warga masing-masing. Karena mereka yang dilantik ini merupakan belihan warga masyarakat yang dapat dipertanggung jawabkan. Camat Nusaniwe, Robert Talakua memberi apresiasi terhadap mantan RT dan RW yang telah habis masa baktinya. Talakua mengatakan, mereka yang telah selesai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, agar dapat memberikan pikiran-pikiran positif terhadap ketua RT dan RW yang baru dilantik ini. Selaku ketua RT dan RW yang baru, Talakua meminta agar tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya hanya dengan menunggu bola. Tetapi lebih dari itu, juga harus dapat dilakukan melalui jemput bola. Artinya, RT dan RW sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tengah warga masyarakat, dapat memberi pencerahan yang baik, sehingga tidak terjadi miskomunikasi di antara warga. Jadi bukan hanya tugas RT memurus orang-orang perusahaan di perusahaan dan keamanan, tetapi dia pun tugas seperti itu juga. Bisa melihat kondisi keamanan dan sebagainya. Talakua juga mengatakan, kota Ambon yang semakin bersih di siang hari, serta terang di malam hari, dapat terus dijaga di lingkungan masing-masing. Setiap rukun tetangga dan rukun warga juga diminta untuk melakukan inovasi program. Sehingga berdampak bagi lingkungan maupun kota Ambon tercinta. Otnil Kota Dini melaporkan. Selain kaya akan rempah-rempah, Provinsi Maluku juga memiliki kebudayaan berupa kain batik. Batik Maluku memiliki ciri khas yaitu bermotif pala, cengke, parang, dan salawaku atau senjata khas Maluku. Warnanya juga cukup beragam, ada yang terang, kalem, bahkan gelap dengan bahan katun dan sutra. Batik Maluku merupakan persembahan warga Maluku untuk menghadirkan ragam motif khusus yang digali dari adat budaya lama, negeri-negeri di tanah Maluku. Bukan hanya warga Maluku yang berminat terhadap batik ini, namun juga warga luar daerah. Batik Maluku ini dirancang dengan memadukan etnik tradisional dan teknik desain modern. Batik ini memang didesain oleh masyarakat Maluku sendiri, namun di Maluku masih kekurangan bahan baku, sehingga para pengrajin hanya mendesain, namun proses produksi dilakukan di luar Maluku. Salah satu pengusaha batik di kota Ambon, Nyonya Yenisiwabesi mengatakan, sampai saat ini peminat batik Maluku semakin meningkat. Berbagai kantor di kota Ambon maupun kabupaten lainnya di Maluku menggunakan seragam dari kain batik tersebut. Biasanya pegawai kantoran di Maluku menggunakan pakaian batik di hari Kamis atau Jumat. Kain batik khas Maluku seperti motif pala, cengkeh, parang, dan salawaku paling banyak diminati pembeli. Salawaku adalah senjata khas Maluku. Ada juga kain batik Maluku dengan motif ikan cakalang atau yang dikenal dengan ikan tongkol. Pasalnya ikan tersebut banyak dihasilkan di perairan Maluku. Beragam motif batik khas Maluku ini terus diupayakan Ibu Yenisiwabesi agar bisa dikenal dan diterima semua lapisan masyarakat. Saya juga hobi untuk memakai batik dan juga saya senang melihat orang memakai batik. Di Ambon masih belum terlalu banyak dengan batik-batik yang jelas dengan dia punya ada pala cengkehnya, ada parang salawakunya, ada mutiaranya. Memang ada juga di Ambon, tapi saya mau lebih dikenal lagi. Makanya saya mendesain untuk menyusun supaya membuat satu motif yang bisa dengan bermacam-macam warna bagi orang yang membeli itu memakainya sangat bagus dan bisa terkenal dari jauh lagi mereka sudah bisa melihat bahwa ini Maluku. Jadi saya juga senang untuk memperkenalkan hasil-hasil dari Maluku dengan cara mendesain batik Maluku. Beragam motif kain batik yang dijual Ibu Yeni juga ada yang sudah siap pakai seperti kemeja batik, pria maupun wanita, gaun, rompi, blaser, dan ada pula busana adat Ambon yang dipadu padankan dengan bawahan kain batik. Untuk pakaian batik khas Maluku harganya mulai dari 200 ribu rupiah sampai 600 ribu rupiah tergantung modelnya. Yang paling mahal adalah kain batik beta yaitu batik yang dibuat dengan kain sutra. Harganya bisa mencapai 1 atau 2 juta rupiah per meternya. Sedangkan untuk batik kain katun ataupun semi sutra bisa dibeli seharga 60 sampai 100 ribu per meter. Selain busana batik yang menggunakan motif-motif khas dari Maluku, ada beberapa kerajinan tangan yang dibuat dari kain batik seperti aksesoris wanita yaitu kalung, gelang, anting-anting, tas kecil untuk menyimpan seluler, dompet, dan berbagai kerajinan lainnya. Terima kasih telah menonton!